Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Umirian Halo teman-teman semua apa kabar nah ada yang tahu dengan kue yang satu ini ini adalah kue bintun ya teman-teman terbuat dari beras ketan oke teman-teman mau tahu cara Umirian membuatnya yuk ikutin videonya jangan lupa like dan subscribe ya oke ini teman-teman ini berasnya beras ketan ya sebanyak 1 kg sudah saya cuci dan sudah saya rendam tadi selama 15 menit kemudian saya akan mengukusnya ya sekarang saya kukus ya dan tunggu sampai setengah matang sampai berasnya menggumpal oke teman-teman ini berasnya beras ketannya sudah menggumpal saya kukus selama 15 menit kemudian akan saya angkat bentar dek bismillahirrahmanirrahim all finished belum masih proses nih dan sekarang kita pindahkan sekarang akan saya tambahkan santan ya teman-teman ini sebanyak 300 ml bismillahirrahmanirrahim kita tuang kita tuang oh iya lupa saya belum dikasih garam kita campurkan garam ke santan secukupnya aduk sampai merata sampai benar-benar si santan ini masuk ke meresap ke dalam nasi ya jadi ingat ibu-ibu saya kalau pagi-pagi selalu bikin nasi ketan untuk dijual disimpan di warung ya nasi ketan yang kayak cuman di apa namanya pakai kelapa putih ini kalau bikin seperti ini kalau bulan puasa bulan ramadhan oh iya masih sedikit lagi kita tambahkan juga ini namanya nasi bintul kue bintul oh iya teman-teman karena saya tadi pakainya apa namanya santan santan bubuk ya jadi saya tadi menyenduhnya dengan air mendidih ya dengan air panas jadi kalau teman-teman yang memakai santan asli santan dari kelapa ya asli baru diperas sebaiknya direbus dulu ya biar hangat biar meresap ke dalam nasinya ke dalam ketannya ini oke sekarang kita kembali kukus ya teman-teman kembali masukin ke tempat pengukusan tadi oke teman-teman sekarang kita kukus selama 15 menit ya kukus kembali apinya besarkan kembali oke sekarang kita membuat serundengnya ya teman-teman saya siapkan ini kelapa parut ya sebanyak 500 gram kemudian saya siapkan juga daun jeruk ya 2 lembar daun jeruk kemudian saya iris pakai gunting saya potong ya ini kemudian ini ada cabai merah bubuk sebanyak 1 sendok makan dan gula pasir ya gula putih kemudian garam akan saya campurkan garamnya sekarang secukupnya saja kemudian juga cabai bubuk dan juga daun jeruk ya oke sekarang kita sangrai oke sekarang kita sangrai kita panaskan sampai kelapanya ini sampai kuning kecoklatan ya sampai kering itu nasi bintulnya sekarang saya pindahkan ke kompor paling ujung terus saja kita aduk sudah mulai mengering sekarang kita matikan kompornya kita angkat dan sekarang kita taburi dengan gula putih ya kemudian juga goreng bawang bawang goreng biar tambah wangi mantap teman-teman aduk oh ya ini akan saya blender ya biasanya sih kalau di kampung ditutup ya ditumbuk sedikit biar ada halus sedikit ini terlalu kasar kelapanya kita blender sebentar saja bismillah oke teman-teman ini hasilnya apa namanya ini serundengnya sudah jadi sudah saya blender ya dan masih banyak juga sisanya masih banyak sisanya tidak saya blender semua dan ini nasi ketengnya sudah saya angkat sekarang kita cetak bismillahirrahmanirrahim kemudian kita taburi dengan serundeng tadi ya teman-teman oke selamat mencoba teman-teman di rumah oke sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh